Intro Masya Allah, nah ini merupakan ujian juga buat kita semua ya Karena zaman dulu kita, zaman saya kak ya Karena saya kelahiran tahun 1986 ya Jadi belum ada tuh yang namanya social media Ya betul Main tuh main karet, main jiple, main peta kumpet Ya Allah, jadi bener-bener main tuh bentuknya fisik Kalau sekarang kita lebih muda cukup aja dipakai HP Sekarangnya tidak hanya anaknya tapi juga ibunya Makanya para bunda, para ibu, orang tua semuanya Ya ibda binafsik mulai dari diri kita sendiri Pertama kita kembali fitroh kita sebagai seorang istri Sebagai seorang ibu Yang nantinya pun juga harus mendidik anak-anak kita menjadi anak yang manfaat Maka yuk peran kita masing-masing Jangan sampai menghabiskan waktu full untuk HP Kemudian kedua kita punya Apa namanya gelar sebagai seorang muslim Apa kata Rasulullah Al muslimu man sali man muslimun min lisanihi wa yadihi Muslim itu terhadap muslim yang lain Menyelamatkan dari segi lisannya kemudian tangannya Jadi kalau sama muslim harus memberikan selamat kan Misalnya kayak keselamatan itu keamanan gitu ya Oh iya ini orang muslim oh yakin pasti selamat lisannya selamat tangannya Jangan sampai sebaliknya Malu kenapa karena kita sebagai seorang muslim kok nggak bisa menjaga lisan Kok nggak bisa menjaga tangan kita justru menjadi ancaman Ya dan yang terakhir tentunya apa yang kita lakukan nantinya akan dimintai pertanggung jawaban Setiap kita pemimpin pasti dimintai pertanggung jawaban Maka gunakan waktu sebaik mungkin ya Jangan sampai kita menggunakan waktu hal-hal yang tidak bermanfaat Ya karena nanti tangan semuanya Anggota tubuh dimintai pertanggung jawaban Coba kita alihkan waktu kita dalam hal yang bermanfaat Dalam Quran dijelaskan Manusia itu diberikan dua ilham Satu ngajak kebaikan kalau ikut beruntung Satu ngajak keburukan Kalau ikut keburukan maka akan fujur atau kelembah yang memang mestapa Pilih yang mana kira-kira Yang kebaikan Gak bisa dua-duanya kita pilih Misalnya, ah baca Quran ah sambil gosip Gak ada Jangan kesembung ngelengkaret gak nyambung Gitu kan Jadi harusnya seperti apa Pilih salah satu Makanya agar kita cenderung kepada kebaikan Maka biasakan berbuat baik Kalau kita biasa berbuat buruk Lama-lama gak akan berasa hati kita akan Ah biasa ah udah Rasanya menggunakan sosial media buat keburukan Nyinyir segala macem ya Sehingga nanti ada yang negur pun gado-gado dimakan bang mamat Awah bodo amat Gitu Jadi karena hatinya sudah terbiasa dengan hal yang buruk Makanya biasakan dengan hal yang baik Sehingga peka hati kita Untuk melakukan yang baik Ada yang buruk sedikit datang Ah gak ah gak ah gitu Makanya insya Allah Mudah-mudahan Allah jaga hati kita Untuk senantiasa berbuat baik Ubur-ubur di sungai liat Hati-hati kita nyebur dalam maksia Insya Allah luar biasa sekali Benar Jadi buat mamat di luar sana Apabila memiliki fasilitas sosial media Atau gunakanlah dengan efisien Gitu dengan produktif Seperti apa Ustazah bilang Katakan barusan bahwa Kita bisa mengolah apa Apapun di sekitar kita Contoh bikin kue Atau apa Bisa di jualan Gitu kan Tapi itu juga perlu niat ya Ustazah Betul Pertanya perlu niat dan usaha Dan tekad juga Nah Oke Nah Ngomongin tentang Balik lagi itu mamat Masih kita seputar mamat Masih mamat Kak Oh iya mamat Anak-anaknya belum Anak-anaknya belum Oh anak-anaknya belum Anak-anaknya belum Masih banyak Inah ya Sebentar ya Masih seputar mamat Yang terakhir nih, tentang emak-emak. Kan kita banyak sekali bertemu dengan emak-emak yang misalnya produktif, kreatif, tapi dengan produktif dan kreatifitasnya itu mereka lebih fokus aja kesana. Lebih fokus aja kesana, jadi ibadahnya kurang, ibadahnya kurang. Jadi mereka lebih sibuk dengan kegiatannya, pada saat azan mereka, ah sebentar ah, masih tanggung, masih kaguk. Jadi gimana caranya agar dari mama itu bisa mengontrol dirinya, bisa istilahnya pada saat mereka mengerjakan sesuatu hal, mereka tidak lupa juga dengan ibadah mereka, suatu kewajiban juga. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, tadi kakak bilang ya, diawali dengan niat. Betul. Betul tuh, macan tutul nganyuk tikali, betul sekali. Jadi harus dengan niat juga ya, niat kita ibadah. Karena wa ma'kuala ku jina wa tinsa illa ya'udun. Kita tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka apapun itu niat kita ibadah, sehingga kita ketika niat ibadah kembali lagi, oh kita sebagai hamba Allah, jangan sampai dunia membuat kita menjadi hamba dunia. Tapi kita sejatinya hamba Allah, niat kita jaga. Ini namun amalu binia, segera sesuatu bermula dari niat lurus ini ya, kita untuk ibadah sehingga ada godaan apapun, kita lagi nyari riski. Tapi datang panggilan Allah, oh iya Allah manggil kita. Berarti kita hamba Allah, segera kita mengenai panggilan Allah. Yang kedua, seimbang yuk antara dunia dan juga akhirat. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, Carilah kebahagiaan yang ada di akhirat. Jangan lupa dengan dunia. Akhirat dulu apa dunia dulu berarti? Akhirat dulu. Artinya apa? Kalau kita nyarinya akhirat, dunia dapet. Tapi kalau kita nyarinya dunia, akhiratnya dapet. Kayak gitu kan sama aja sia-sia ya kaya. Maka tujuan kita untuk akhirat. Kita pun juga bekerja untuk akhirat. Wah saya mau bikin kue nih. Wah tujuannya untuk akhirat, biar nanti kita bantu keluarga sedekah. Karena istri memberikan, bukan nafkah ya, kalau istri ini adalah ketika mencari rezeki, Itu berarti mianya adalah sedekah. Masya Allah. Itu bermanfaat juga untuk keluarga. Artinya apa? Yuk sama-sama dahulukan akhirat, biar dapetnya double akhirat dan dunia. Kemudian juga dalam syair dikatakan, Iqman di dunia, kekandaka ta'ishwabada. Wa'malli akhiratika, keandaka tamu tu'gada. Bekerjalah untuk dunia, seolah-olah engkau hidup selamanya. Silahkan punya rencana produktif silahkan. Tapi jangan lupa juga untuk akhirat ibadah, seolah-olah engkau mati besok. Artinya apa yuk? Sama-sama berpikir tidak hanya dalam hal dunia, tapi juga dalam hal akhirat. Yang ketiga, tujuan kita kak. Saling watawasaw bil hati, watawasaw bisobri. Nasihat menasihati dengan kebenaran, kemudian sabar. Nasihatin yang kayak begitu. Kalau misalnya dia membangkang ataupun juga tidak patuh atau mengabaikan, Maka terus ngasihati, karena kita bukannya al-hadi. Kita bukan yang memberi hidayah, tapi kita adalah al-da'i. Da'i yang menyampaikan. Kemudian sabar. Kita mohon doa kepada Allah. Ya Allah, ini udah dibilangkan bagaimana. Kalau enggak kita sebagai keluarga, sebagai suami. Yuk kita sama-sama sholat. Yuk kita sama-sama ngaji, ajak. Mungkin kalau misalnya menyuruh lebih sulit. Tapi kalau mengajak, ini lebih mudah. Yang terakhir, insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya sama-sama saling support. Saling membantu anak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ibarat bangunan. Satu dan yang lainnya saling membutuhkan. Insya Allah. Alhamdulillah, seperti itu. Masukkan juga buat saya. Sebagai suami. Nah, masuk ke anak-anak sekarang. Alhamdulillah. Wah senang banget ya. Luar biasa. Masuk ke dunia anak-anak. Karena anak-anak itu tidak lepas dari ibunya pasti. Kalau sampai ada ucapan bahwa sebenarnya hubungan dengan ayah itu putus. Tapi kalau hubungan dengan ibu itu pasti sepanjang masa. Nah, kembali lagi ke anak. Ada, saya juga sebagai seorang bapak ini. Mengajak arah kita untuk belajar Islam. Dan juga mengenalkan Islam kepada anak-anak kita. Tapi kebanyakan yang kita lihat ini saat ini. Apalagi masa pandemik ini. dengan mereka berkecimpung di dunia online. Otomatis mereka explore sendiri tentang anak itu sendiri. Karena jujur saja anak zaman sekarang itu lebih pintar dibanding orang tua. Oh iya. Yang saya lihat ya. Saya lihat. Nah, menurut ustazah sendiri. Bagaimana cara kita sebagai orang tua. Dan mamat di luar sana. Itu menghadapi anak-anak yang seperti itu. Apa yang kita harus lakukan saat ini. Masya Allah ya. Karena memang sebagai orang tua tentunya kita jangan lupa untuk mendiri pribadi yang pesona. Pesona itu ada singkatan ya Kak. Karena di masa sulit seperti ini. Karena banyak kan orang tua yang menggelu. Aduh anak-anak kapan masuk sekolah. Karena kesehatan, keselamatan ya kayaknya keamanan juga. Yuk sama-sama kembali lagi kepada kita semuanya. Menjadi pribadi yang pesona. P-nya artinya personal identification. Jadi pribadi yang diidentifikasikan sama anak-anak. Jangan sampai kita menyuruh aja. Eh belajar. Udah waktunya udah cukup-cukup main game online. Tapi tidak menjadi pribadi yang anak bilang. Oh iya ayahku ngaji, ayahku sholat. Harus memberikan contoh. Orang tuanya dulu kasih contoh. Biar anak-anaknya pun juga ikut ya. E-nya enlightenment education. Memberikan pendidikan. Jadi alhamdulillah nih tugasnya orang tua sekarang. Tidak hanya sebatas tau. Bahwa gurunya ngasih pendidikan. Tapi juga orang tuanya ngasih pendidikan di rumah. Jadi banyak sibuknya juga. Pendidikan tidak hanya dari akal. Tapi juga kita berikan dari segi rohaninya. Insya Allah tidak hanya sebatas kita ngajarin. Apa yang ada di buku. Tapi juga harus dari kisah sahabat Rasulullah. Kemudian juga para nabi. Insya Allah. Eh pesnya soft supervisor. Harus ngawasin Kak. Namanya sekarang kan berselancar di dunia maya. Kemana aja. Harus tetep diawasi. Bahkan ada namanya. Fasa Ali bin Abi Talib. La'iq wadah dan kasabat. 0-7 didik anak bermain. Mainnya bukan main HP. Tapi main fisik. Main lari. Main lompat. Main manjat. Main apa namanya itu. Lompat segala. Pokoknya fisik kuling-kulingan gitu ya. Kita kalau ngeliat. Ya Allah. Ini anak fisik benar-benar. Ya. Tapi jangan main yang namanya HP. Itu yang kalau sampai tujuh. Karena mereka maksudnya pertumbuhan. Kalaupun ada. Silahkan cuma dibatasi. Ada yang boleh main ya. Tapi cuma setengah jam aja. Cuma satu jam. Dalam satu hari gitu kan. Nanti lama-lama dia bisa berkurang. Udah ya. Mainnya cuma satu jam. Itu pun weekend aja. Satu minggu. Itu lebih bagus lagi. Jadi nggak candung sama HP. Karena kalau anak yang candung sama HP. Pesimis dia biasanya. Cepat menyerah. Dan juga apatis. Cuek bebek. Gitu kan. Karena kenapa? Udah candung sama HP. Ada yang sakit. Eh yang sakit gitu. Bukan ini ditolongin Kak. Guys. Ini ada kecelakaan. Guys. Ini ada kecelakaan. Guys. Ini ada kecelakaan guys. Astagfirullah. Apatis. Jadi cuek bebek. Namun suwillah bindalik ya. Besoknya observer. Orang tua juga harus tahu. Observer maksudnya apa. Ini anak nonton aplikasi Youtube misalnya. Ini bagus nggak. Apakah banyak manfaatnya. Atau mudorotnya. Kalau banyak manfaatnya silahkan. Dampingi. Ini. Tapi kalau banyak mutorotnya lebih nggak usah. Ya. Kemudian juga. N nya near trend. Atau close dari orang tua. Kesempatan sekarang nih. Masa sulit nih ya. Jadi temen deket buat anak. Biar ada yang namanya quality time barang keluarga. A nya advisor. Orang tua tidak hanya sebatas memberikan nasihat. Tapi menjadi pribadi yang menjadi isi nasihatnya. Sholat ya. Orang tua juga sholat. Ngaji ya. Orang tua juga ngaji. Sabar ya. Orang tua juga sabat. Insya Allah. Ini ada namanya makan opak. Anget-anget. Satu dan yang lainnya. Saling kompak banget. Ya Allah. Ya Allah. Kalau Ina sendiri. Rajin belajar nggak nih? Ya. Aku melihat gigi. Tapi kadang banyak tidurnya. Ehehe. Gimana? Sampak. Rajin belajar banyak tidurnya. Banyak tidurnya. Kak. Aku nggak tahu kak. Apa? Cara gosok gigi gimana ya? Ya Allah. Maka nggak tahu. Makanya belajar Ina. Ini nggak punya gigi. Ya iya bener. Masya Allah. Sudah berbincang banyak dengan Ustazah. Mbak Mbak. Terus juga masuk ke ranah anak-anak juga. Insya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini. Ibu-ibu maupun orang tua ya. Orang tua di luar sana mendapatkan manfaat dari perbincangan kita ini. Insya Allah mudah-mudahan. Nah ini nih. Wah kayaknya baju Ustazah bagus sendiri. Gimana nih menuju Ustazah? Masya Allah. Ada intik nganyet dikali. Apa tuh? Baju ini cantik sekali. Wah mantap sekali. Dari jeda langsung ke Mekah. Apa tuh? Bajunya indah senyum jadi merekat. Masya Allah luar biasa. Maka nggak dibalas pantunnya. Kita palang pintu aku kan. Saya nggak jago pantun Ustazah. Pokoknya saya ucapin ya. Menari Zafi di Bekasi. Apa tuh? Nibras saya ucapin terima kasih. Masya Allah. Karena Masya Allah ya kegiatan on air, off air. Ini bajunya di support oleh Nibras. Jadi bajunya nyaman. Kemudian juga kita lihat disini ya. Apa ya ketika nyaman kita lihat indah syari. Jadi bawa pesan juga untuk ibu-ibu. Untuk emak-emak di luar sana. Yuk pakai baju yang memang pakaian takwa. Yang tidak berbentuk. Kemudian juga nyaman. Dan warnanya pun juga indah. Dan kalau dilihat pun juga Masya Allah agung. Ya Masya Allah. Pokoknya makan buat anget-anget. Mantep banget. Masya Allah. Tidak hanya ibu-ibu. Ada anak kecilnya juga. Buat anak kecilnya juga. Iya. Atau kita sama. Lina makin cantik sekali pakai baju. Makasih dong. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Maaf menggabung. Insya Allah berkah ya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Jadi terima kasih banyak kepada penontonurah sana. Jangan lupa subscribe dan like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Terima kasih banyak Ustazah lulut. Sama-sama. Mari kita akhiri dengan bercakapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.